Intro Innalilahi wa innalilahi roji'un Dunia sepak bola Indonesia kembali kehilangan salah satu putra terbaiknya Pemain legendaris Riki Yacobi yang meninggal dunia pada Sabtu 21 November 2020 di usia 57 tahun Riki Yacobi lahir di Medan 12 Maret 1963 lalu Menghembuskan nafas terakhirnya ketika sedang bermain sepak bola trofeo Medan Selection di lapangan ABC Senayan Legenda striker tim Nas era 1985-1990 dan peraih medali emasi game 1987 Juga mantan pemain PSMS Medan Arseto Solo Matsuhita FC Atau kini yang kita sebut Gamba Osaka BP De Jateng Dan PSIS Semarang ini meninggal karena serangan jantung Berikut ucapan Bela Sungkawa untuk Legenda Riki Yacobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita Berduga kita Atas meninggalnya Salah satu legenda sepak bola Nasional Bang Riki Yacobi Kita tentu tahu Siapa beliau Terutama bagi generasi yang lahir di tahun 60 Terutama 70 Dan bahkan hingga 80 Alam arhum Bang Riki Yacobi adalah Sesok pemain yang sangat saya idolakan dari kecil Karena memang penampilan atau permainan beliau ini luar biasa Kemudian aura kebintangannya juga sangat-sangat luar biasa Walaupun saya tidak mengenal sangat dekat Karena memang beda generasi Tapi yang saya tahu dan saya kenal Beliau ini adalah Orang yang sangat humble Ramah Humoris Kemudian tidak sombong kepada juniornya Dan yang paling saya suka adalah Salah satu mantan pemain yang Lantang atau berani bersuara untuk kebaikan sepak bola Indonesia Terut berduka cita yang sedalam-dalamnya Atas meninggalnya salah satu legenda kami Legenda sepak bola dari Sumatera Utara Legenda sepak bola Indonesia Bang Riki Yacobi Beliau Orang yang sangat humble Setiap ketemu pasti langsung merangkul Dan beliau juga sempat bercerita sama saya Tentang pengalamannya yang sangat luar biasa Dan setelah itu Beliau memberikan support dan masukan buat karir saya juga Saya rasa beliau memang sosok seorang panutan Buat kita semua Terkhusus buat kemajuan sepak bola Indonesia Selamat jalan Abang Da Abang Riki Yacobi Abang kami tercinta Turut berduka cita Kami sampaikan kepada sahabat kami Riki Yacobi Sebagai mantan pemain nasional Yang hingga sampai saat ini Sangat sulit untuk mencari penggantinya Almarhum adalah seorang yang disiplin Dan mempunyai karakter dalam bermain bola Dan juga sering dikenal sebagai macan kotak penalti Demikian pesan yang bisa saya sampaikan Sebagai sahabat Semoga amal ibadah Al-Mahrum Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Selamat jalan Riki Yacobi Semoga Tuhan mengampuni segala kesalahanmu Dan menerima amal ibadahmu Ninerima menerima amal ibadahmu Sub indo by broth3rmax